Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dan saya Swardy Amir disini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membuat pengumuman kelulusan Hasil dari ujian akhir sekolah untuk di berbagai jenjang Nah untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menampilkan pengumuman kelulusan di Google Site Sahabat Merdeka Belajar ini tentu mudah dan gratis ya Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya Sahabat Merdeka Belajar seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita Nah yang kita lakukan pertama adalah kita pergi ke browser Ini adalah browser dari belajar.id Tapi sebelum saya lanjutkan Sahabat Merdeka Belajar saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini saya tidak memulainya dari nol ya Dari bagaimana cara membuat surat keterangan kelulusannya secara otomatis Dan juga saya tidak membuat tutorial bagaimana cara membuat laporan ataupun bagaimana cara membuat pengumuman kelulusannya di Google Data Studio Karena di video sebelumnya saya sudah pernah membuat ini untuk efisiensi waktu saja ya Bagi Sahabat Merdeka Belajar yang belum tahu bagaimana caranya membuat pengumuman kelulusan menggunakan Google Data Studio Sahabat Merdeka Belajar boleh lihat dari video yang ada saya sematkan di deskripsi dari video ini Atau Sahabat Merdeka Belajar boleh lihat dari video yang ada di atas ini Baik Sahabat Merdeka Belajar yang kita lakukan pertama kali adalah kita membuat sitesnya dulu Kita masuk ke sites.google.com Kemudian di bagian kosong ini atau kita boleh langsung mengambil yang sudah ada saja biar cepat Saya mungkin mengambil yang ini saja yang sudah ada Ini templatenya boleh dipilih-pilih saja ya Sahabat Merdeka Belajar Nah seperti ini Kemudian di bagian atas ini boleh kita ganti judulnya dengan pengumuman kelulusan Kemudian Sahabat Merdeka Belajar yang bagian jadwal Kemudian newsletter Sahabat Merdeka Belajar boleh modifikasi sendiri ya Konsentrasi kita adalah di bagian halaman ini Kemudian yang ini boleh kita hapus Seperti ini Nah ini juga boleh kita hapus ya Dan di bagian bawah biarkan seperti ini Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke Google Data Studio Yang sudah berisi laporan kelulusan dari sekolah kita Nah yang kita lakukan di sini adalah kita pergi ke file Jadi pastikan ini sudah diatur ya Sahabat Merdeka Belajar Bagi sahabat yang belum tahu bagaimana caranya Sahabat boleh lihat dari video sebelumnya Kemudian kita pergi ke file Kemudian kita pilih sematkan laporan Nah yang perlu diperhatikan di bagian bawah ini Lebarnya untuk di Google Site itu biasanya dia di angka 900 Oke sedangkan 675 itu dia menyesuaikan saja Kemudian kita salin ke papan klip seperti ini Kemudian kita kembali lagi ke Google Site Di sini mungkin boleh kita buat nama sitenya Pengumuman kelulusan Nah setelah itu yang kita pilih adalah di bagian sematkan ini Oke Kemudian kita masuk ke sematkan kode Kode yang dari Google Data Studio akan kita pindahkan ke sini Tadi kita sudah copy ya Berarti kita tinggal klik kanan kemudian kita pilih tempel Kemudian kita klik berikutnya Kemudian kita sisipkan ya Sahabat Merdeka Belajar Karena ini masih kecil ini boleh kita adjust Tarik seperti ini ya Oke Yang di bagian atas ini mungkin boleh kita hapus saja Jadi pas langsung di bagian pengumuman kelulusan Nah Sahabat Merdeka Belajar ini sudah jadi Jadi tinggal kita publikasikan Cara mempublikasikan kita klik ini Di bagian atas Klik publikasikan Kita tulis dulu nama websitenya Oke SKL-2022 Kemudian kita publikasikan Ini kita kelola dulu ya Sahabat Merdeka Belajar Karena ini menggunakan akun belajar Jadi hanya orang-orang yang memiliki akun belajar saja yang bisa lihat Ini kita kelola dulu Kita atur ini supaya menjadi publik Jadi semua orang bisa lihat Nah ini kita ganti Jangan kita batasi Kemudian kita bikin public Kemudian kita selesai Kemudian kita publikasikan Nah untuk melihat publikasinya Silahkan klik lihat di bawah ini Atau Sahabat Merdeka Belajar juga boleh lihat di sini ya Lihat situs yang dipublikasikan Silahkan klik Nah hasilnya akan seperti ini Sahabat Merdeka Belajar Jadi peserta didik kita Ataupun orang tua Bisa memasukkan hanya nama siswa di sini Boleh juga NISN ya Tergantung dari di sini pengaturan pada saat kontrol input Kotak inputnya itu apa Kalau di sini saya buat nama siswa Kalau Sahabat Merdeka Belajar mau membuatnya NISN Juga boleh Seperti itu ya Misal Namanya di sini adalah Yang saya cari adalah Hindun Kemudian setelah itu saya enter Nah akan keluar nama Hindun di sini Dan ini adalah SKLnya Surat keterangan lulusnya Jadi peserta didik atas nama Hindun Tinggal mengklik Maka yang keluar akan seperti ini Keren ya Dan ini mudah sekali Semua orang pasti bisa Selamat mencoba